Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Pemirsa untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini di sekitaran Simpang Pusat Krosir Cililitan, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan Kriptu Sarah yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat pagi Kriptu Sarah, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda saat ini? Terima kasih Fasal dan juga Andi Kumala serta selamat pagi pemirsa di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang Pusat Krosir Cililitan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik untuk kendaraan dari arah Dewi Sartika ataupun Kalibata yang akan mengarah ke Rawamangun dan Jatidegara sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan kendaraan ini didovinasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dikarenakan pada kawasan ini terdapat pusat pertokohan sehingga terdapat banyaknya aktivitas masyarakat, kami menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Dari arah Dewi Sartika ataupun Kalibata akan menuju ke Keramat Jati ataupun lurus ke arah Halim pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai. Perlambatan kecepatan ini terjadi pada traffic light namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kembali. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light untuk kenyamanan sesama pengguna jalan. Dan selanjutnya pemirsa dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun Dewi Sartika dan yang akan berbelok ke kanan menuju Rawamangun atau Jati Negara. Arus soal lintas pada pagi hari ini juga sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih relatif normal. Bagi Anda yang melintas di kawasan ini untuk mengantisipasi terhadap banyaknya aktivitas angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan pendupang. Dan arus soal lintas dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke Dewi Sartika ataupun Kalibata dan yang akan mengarah ke Rawamangun juga sudah dalam keadaan ramai. Hambatan kembali hanya terjadi menjelang traffic light lepas yang kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Dan dikarenakan pada kawasan ini terdapat pasar bagi Anda untuk mengantisipasi terhadap aktivitas pejalan kaki dan juga pedagang di sekitar kawasan ini. Dan pemirsa dapat kami informasikan berdasarkan data irasan eskor lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 252 kasus laka lantas dengan terincian 33 meninggal dunia, 21 luka berat dan 306 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, kami himbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu memastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi tentang kondisi arus lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 91119. Stop langgaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Terima kasih berikut Sarah atas info lalu lintas dari Simpang PGC Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.